Hei, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe, official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu, oke? Happy watching! Terima kasih. Terima kasih. Ciptaan Tuhan. Aduh, eh bentar deh, aku penasaran sama yang disana, aku situ ah. Halo, nama kamu siapa? Hai, aku adalah singa, aku si raja hutan. Aku juga termasuk kucing besar loh, tapi bedanya badanku gak punya motif kayak mereka, gak loreng-loreng, gak totol-totol, aku polos aja tapi buluku banyak tuh. Begitu ya perbedaannya. Iya, tapi aku penasaran deh saya main disana, aku ke situ dulu ya. Oke. Kayaknya aku tau deh ini namanya apa. Hmm, harimau bukan? Hmm, harimau bukan? Memiliki lebih dari 100 loreng. Eh, tapi kok bentuk yang itu sama kamu sama ya? Mirip ya? Aku bingung deh ini. Eh jangan dong, aku disini aja. Biar aku masuk di situ terus. Yaudah deh, kamu mau ngikutin aku. Iya. Yaudah yuk. Yaudah yuk. Eh, tuh kan bentuknya mirip sama kamu. Ini siapa sih sebenernya? Pasti kamu bingung gak? Aku si macan mirip dengan si harimau. Tapi aku suka disebut dengan harimau dahan. Gitu Tisa, mungkin karena aku suka memanjat kali ya. Oh gitu ya. Nah teman-teman Mampimpa, sekarang Tisa jadi tau nih perbedaan di antara ketiga hewan yang keren-keren ini. Nah, selain spesies kalian yang sama, ternyata kesamaan lain kalian sama-sama terancam punah ya? Iya nih, aku juga terancam punah di Indonesia. Kamu gak papa, aku jangan. Teman-teman juga. Enggak dong, aku harus selamat. Teman-teman Mampimpa, mudah-mudahan semuanya gak terjadi ya. Hewan-hewan ini hidupnya di alam. Jadi jangan sampai diburu ataupun diganggu. Harus dilestarikan ya teman-teman Mampimpa. Nah, aku ke rumahku dulu ya, sampai ketemu lagi. Oke, dadah. Semoga kalian aman di sini. Oke, dadah. 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 Cicicicicuid, cicicicicuid burung bernyanyi Tok, 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 ayam bertelur Wek, wek, kuek, 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 bebek berenang Sapi merendam, kambing pun ikut senang Cicicicicicuid, cicicicicicuid burung bernyanyi Tok, 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 ayam bertelur Wek, 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 kuek, wek, wek, kuek, kuek, bebek berenang Sapi merendam, kambing pun ikut senang Ayo lah kawan, kita bersama jagalah satwa Ayo majang, kijang, gajah juga dijeja Jangan ditembak Jangan diburu Lindungilah Semua satwa ciptaan Tuhan Roma 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 Tau gak hobinya karangga itu apa? Apaan tuh, kak? Karangga itu hobinya menggambar, Roma Gitu Oh iya? Roma mau belajar menggambar gak sama karangga? Mau banget dong, kak Temen-temen hobi empat di rumah Mau gak belajar menggambar sama karangga? Apa? Pasti juga mau dong Mau ya, pasti ya Nah, karangga itu bisa gambar dari bentuk-bentuk yang ada di papan tulis ini Kayak contohnya ada awan Sama ada lingkaran Gitu, Roma Kita bisa gambar binatang dari bentuk-bentuk ini Roma percaya gak? Hmm, gimana kak caranya? Karangga ajarin ya Oke Nih, yang pertama Kita punya lingkaran yang kecil seperti ini Kita tempel disini Terus Kita tempel sama lingkaran yang besar Kayak gini Ada dua lingkaran ya, kak? Ada dua lingkaran Nah, dari dua bentuk lingkaran ini Kita bisa gambar ayam loh Mau tau gak caranya? Masih sih, kak? Bisa Gini nih, Roma Itu kan cuma bulut-bulutnya doang Lihat nih Kita gambar mulutnya dulu Nah Terus udah gitu Kita gambar rambut atasnya Oke Nah Setelah itu buntutnya deh Nah, yang terakhir Kita kasih kakinya Roma Terus matanya deh Jadi deh ayamnya Gampang kan? Teman-teman Hompimba di rumah Juga pasti bisa ngikutin nih caranya Nah, yang terakhir Yang bentuk awan Kira-kira kalo bentuk awan Dibikin binatang apa Roma? Coba teman-teman Hompimba di rumah Tau gak? Dibikin bentuk apa kalo awan? Jadi binatang apa? Gak tau gak? Ketawa Roma dong Bisa jadi domba Roma Gimana caranya, kak? Nah, sekarang gak ajarin ya Nih, kalo domba kita taruh sebelah sini Pertama Kita buat dulu kepalanya Bulat kayak gini Oh, ini jadi badannya ya, kak? Nah, ini jadi badannya Terus kita kasih matanya Terus kasih rambutnya deh Tuh, rambut domba Terus kaki ya, kak? Jangan lupa kakinya Nah, yang terakhir Buntutnya deh bulat Tuh, udah jadi deh dombanya Gampang banget kan Roma? Gampang dong Teman-teman di rumah gimana? Gampang gak cara buatnya? Gampang banget kan? Yaudah, Roma dan teman-teman Hompimba di rumah Lain kali karena gak ajarin gambar Binatang yang lebih banyak lagi ya Dengan cara yang gampang dari bentuk-bentuk Yang udah gitu Mau ya? Mau dong, kak? Yaudah Nanti lain kali di episode berikutnya ya, Roma Thank you, kak Sama-sama, Roma Wah, ternyata burung adalah hewan yang pintar loh teman-teman Mau lihat aksi burung-burung lucu ini di kebun binatang Hompimba Sebentar lagi ya, teman-teman Tuh, sekarang kita udah ada di bagiannya ini burung-burung sekarang Oh iya, kak Jujung Coba lihat tuh burungnya lagi beraktifitas Iya kan? Belasanya juga banyak Wow Yaudah, kita kenalan aja yuk Halo pak Halo Halo pak Dengan bapak siapa ini? Pak Rudy Pelubung Wah, Pak Rudy Pada Fri Yang ini dengan siapa? Pada Fri Pada Fri Pak Rudy dan Pada Fri Oke Ini kita lihat tadi banyak banget burung-burungnya Jenis-jenis burungnya ini apa sih sebenarnya? Ini adalah burung lobe Ada Kakak Tuan Mini Kakak Tuan Mini Ini burung dari burung paru bengkok Oh jadi parunya bengkok gitu ya Ini memang punya keahliannya apa aja sih sebenarnya pak? Pada dasarnya burung paru bengkok itu punya kepintaran Sepuluh hewan paru bengkok di dunia termasuk simpanse, ikan lumba-lumba, salah satunya burung perol Nah kalau yang sebelah sana nih kita mau lihat nih Yuk yuk Nah coba Ini bentuknya agak beda nih Ini apa nih? Ini paru bengkok dari Australia Wah ini paru bengkok dari Australia Wow Australia Tuh lihat Wow Kita ini ditaruh sini lagi aja ya Oke Kita nanti sampai ketemu Dadah Dadah Burung paru bengkok Sekarang kira-kira kita mau ngapain nih Kak Jojo? Kita kayaknya mau langsung lihat atraksinya aja nih pak Atraksinya Ya boleh Pengen lihat mereka bisa apa aja Ini ada dua komposisi atraksi Satu track Dia melakukan track di outbound Satu lagi trick Yang melakukan tindakan seperti main basket Main bowling Dan lain-lain kalian Kaliannya di beda-beda Yaudah kita mau lihat yang ini dulu nih kayak outbound Yuk 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 Wow Masuk Yeay Naik 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 Manjat Oke Wow Terus Terus Ih bisa nurut Ih Sampai atas Oke lewat tali manjat sekarang Wow Tanpa dipegangin dia bisa naik sendiri Wow Wow Keren Nah burung paru dekot ini Dia juga selain menggunakan sayapnya untuk terbang Iya Dia menggunakan kaki untuk memanjat Nah yudah kita pengen lihat yuk Kalau yang dia main basket atau dia main bowling Iya Wow Bisa juga Manusia aja belum tentu bisa main bowling loh Pak Nah makanya mereka bisa Yuk kita coba lihat yuk Yuk kita coba yuk Yuk Disini juga ya Boleh Oke Nanti siapa mau jalanin boleh Oh coba saya Gimana nih Pak nih Ya nanti dikasih bolanya Dikasih bolanya Taruh bolanya dimana aja Nah Coba Kasih kode bunyi Bunyi Masukin Eh Kasih makan Kasih makan Itu namanya reward Hadiah Reward Kita cari melakukan tindakan yang benar Jadi beri hadiah Oh makanan Itu bahasa yang paling sederhana Itu bahasa yang paling sederhana ya soalnya ya Iya betul Nah kemudian dia di ini lagi Coba Masukin ini Taruh Bawa lagi dimana aja Ayo cell phone masukin Ayo masukin Masukin Yeay Masuk makan Masuk makan Masuk makan lagi Yang paling bagus itu makannya bisa juga melalui dari tangan Oh dari tangan langsung Dia memang sudah dari bayi Ya udah Coba Pak Jujuk pakai tangan Sini 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 Kalau misalnya teman-teman hobi padi rumah Mau ikutan main atau pelihara burung yang bisa dilatih seperti ini tuh Yang paling pertama kali diperhatikan apa? Yang terpenting di komunitas kami itu adalah bukan cara melatihnya Tapi cara merawat Memperlakukannya Kemudian menghandling Baru setelah itu tiga peridu itu bisa diliwati Baru kita belajar melatih Ada juga pertandingan yang bisa ramai-ramai Misalnya pertandingan basik untuk empat burung ya di pertandingkan Oh empat burung Wah kita mau coba nih coba lihat nih Coba ya Jadi teman-teman di rumah juga bisa memelihara burung kayak gini ya Pak ya Ya karena ini perawatannya sangat sederhana Gak susah ya Burungnya kecil Nah kemudian dia juga dilatihnya juga kadang-kadang kita pulang sekolah Kalau kita juga pulang kerja malam hari ya Sesempatnya Ayo ayo men basket rame-rame Ayo 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 pertandingan masuk Ayo Oke kaya Terangkan yang burung-burung Ayo Oke kita kasih tepuk tangan dulu ya buat Ini burung-burung yang udah main ke rumah oom pimpah hari ini Terima kasih banyak Pak ya hari ini udah main ke rumah oom pimpah Iya makasih Pak Jadi senang banget ini lihat burung-burungnya atraksi ya Ternyata kepintaran burung itu gak kalah juga sama kepintaran manusia ya Kak cucu ya Ya jelas dong kan termasuk 10 hewan paling pintar di dunia ya Ya udah Kalau gitu kapan-kapan main-main lagi ya ke rumah oom pimpah ya Pak ya Insya Allah Nah ya udah Kalau gitu teman-teman di rumah juga jangan kemana-mana Tetapi oom pimpah